Intro Indra Setiadi Kadarsi adalah kibotis jenius Indonesia yang memulai karir bermusiknya dari markas anak-anak band Jakarta tepatnya di Gang Potlot pada kediaman orang tua Bim-Bim sejak tahun 1988 Intro Indra mulai tergabung dengan slang pada formasi 12 bersama Bim-Bim, Tole, Pai, dan Willy and Day Jauh sebelum aktif dengan musik oksitron yang digeluti Indra saat ini, dalam sepanjang perjalanan karir Indra, para penggemar dibawa dalam karakter bermusiknya yang dikemas secara liar dan campur aduk tanpa mengesampingkan kualitas teknik skill yang dimilikinya. Intro Tercatat sejak album Sweet Sweet Hehe tahun 1990 hingga album Minoritas tahun 1995 dibawah bendera slang. Bersama keempat rekannya yakni Bongki, Pai, serta Bim-Bim dan Kakak, Indra menyuguhkan corak musikalitasnya pada dunia musik rock Indonesia dengan sentuhan teknik chord nyelene yang ramah di telinga pendengar. Intro Menurut Indra pada saat dirinya masih tergabung di slang, mereka menyusun setiap konsep musik dengan cara menyesuaikan bobot kapasitas suara sang vokalis. Sedangkan pada album-album di luar slang, Indra menggunakan desain musikalitas yang dikonsep secara matang terlebih dahulu kemudian menyodorkan energi musikalitas tersebut kepada yang menyanyikannya. Intro Karakter bermusik Indra Gadarsi banyak dipengaruhi oleh Yoki Suryo Prayogo yang merupakan musisi idolanya. Musisi berpenampilan selengean kelahiran Jakarta pada 1 April 1971 tersebut adalah putra dari pasangan fotografer handal Yodo Salmun dan artis kenamaan Titika Darsi. Sedang kakeknya, Muhammad Sarjan adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Indonesia pada tahun 1952 hingga 1956 dari Partai Masyumi. Pada usia 5 tahun, Indra mulai tertarik dan belajar musik sejak melihat sebuah brosur dalam bentuk elektron yang dibawa oleh pamannya saat berkunjung ke rumah orang tua Indra. Melihat brosur tersebut, Indra merengek agar dibelikan sebuah organ persis dengan gambar yang ada pada brosur tersebut. Kemudian sang kakek membelikan organ tersebut kepada Indra. Selanjutnya, Indra yang kala itu berusia 5 tahun mengikuti les organ dan belajar not balok hingga memasuki usia remaja. Setelah mengikuti jadwal les dengan teori-teori not balok berkepanjangan, akhirnya Indra memasuki titik jenuh. Kemudian berhenti les dan mulai mengutak atik tuts piano sesuatu hati dan memilih musik jazz sebagai genre terbaik dalam menyeluruhkan bakat bermusiknya. Perkenalan Indra dengan lingkungan potlot berawal dari SMA 26 Jakarta, tempat Indra bersekolah. Di sekolah tersebut, Indra bertemu dengan seorang siswa bernama Masto Sidarta yang merupakan adik kandung Bim-Bim. Dari percakapan keduanya, mereka sepakat membentuk sebuah band berhaliran jazz. Selanjutnya, Indra diajak latihan di studio musik milik keluarga Sidarta di jalan potlot. Dalam sesi latihan tersebut, Bim-Bim bersama pai dan anak potlot lainnya melihat aksi Indra dari balik kaca studio. Menyaksikan kepiawaian jemari Indra yang liar dalam memainkan tuts keyboard, Bim-Bim mengambil inisiatif untuk meminta agar Indra bersedia menggantikan posisi abangnya, Andri Sidarta yang lebih memilih untuk fokus pada studi. Awalnya, Indra menolak untuk bergabung karena background genre musik mereka yang berbeda. Namun, atas kesepakatan Bim-Bim dan kawan-kawan yang bersedia menerima karakter teknik permainan Indra yang berlatar belakang jazz, maka Indra pun menerima ajakan tersebut. Selanjutnya, bersama pai, Bim-Bim, Tole, dan Wally and Day, Indra diarahkan pada musik-musik beraliran rock dengan membawakan lagu-lagu Van Halen dan Rolling Stone. Dalam band lanjutan Chicken Stone yang diberi nama slang tersebut, Indra memainkan track-track beraliran rock tersebut sesuka hati dengan perpaduan irama jazz. Berdasarkan pengakuannya, Indra sangat kewalahan karena selain background musikalitas Indra yang beraliran jazz, Indra sendiri tidak memiliki selera yang serius pada musik rock. Kian kemari, setelah menjalani rutinitas sesi latihan yang makin serius, Indra Kadarsi mulai terbiasa dengan genre rock and blues dan merubah pola mainnya menjadi sama persis dengan track asli dari lagu-lagu yang mereka bawakan. Setelah mengalami bongkar pasang personil dan atas kepergian tolek sang basis untuk selama-lamanya, pada tahun 1989, slang membentuk formasi ke-13 yakni bim-bim drum, pai gitar, bongki bass, Indra keyboard, dan kaka vokal. Pada formasi ini, slang iseng membuat demo album yang ditawarkan pada beberapa produser, namun tidak mendapat respon serius. Hingga pada suatu hari, melalui Indra Kadarsi, Budi Susatio, yang merupakan kawan dari Yudo Salmon, meminta demo album slang melalui telepon. Setelah mendengar demo album yang diberikan, Budi Susatio sangat berminat dan segera memboking studio rekaman, dan dalam waktu tiga hari setelah mendengar demo album tersebut, slang masuk rekaman. Alhasil, di akhir tahun 1990, bersama formasi 13, slang menancapkan bendera rock and rollnya di Belantika Musik Rock Indonesia dengan album berjudul Sweet Sweet He 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 dan Hits Andalan Maafkan. Bisa dibilang, Indra adalah mantan personil yang banyak memberi andil besar pada perjalanan bermusik slang di era-era awal popularitas band yang bermarkas di potlot tersebut. Secara teknikal, Indra memiliki mentalitas visual yang berkualitas. Terbukti, pada lagu Bali Bagus yang terdapat di album kedua slang yang diberi label kampungan, yang rilis pada tahun 1992 tersebut atas ketidakpuasan Indra pada hasil isian keyboardnya, maka Indra secara khusus membeli Casio VZ-1 demi memberikan kepuasan ruang dengar Indra pada isian keyboardnya pada lagu Bali Bagus tersebut. Memasuki album ketiga slang yang diberi label piece pada tahun 1993, Indra juga harus mati-matian menabung demi bisa membeli peralatan rekaman pada album keempat mereka yang diberi label generasi biru yang rilis pada tahun 1994. Tujuan Indra mengupayakan pembelian audio rekaman tersebut agar slang dapat melakukan rekaman secara bebas di mana saja tanpa harus terikat pada jadwal rekaman dalam ruang studio. Bahkan, setelah mengalami konflik manajemen royalti dengan Budi Susatio selaku produser slang kala itu, Indra mengambil Ali menjadi produser rekaman slang pada album keempat mereka. Sangat disayangkan berada pada titik puncak ketenaran atas karya-karya mereka setelah merampungkan album minoritas tahun 1995 memasuki kesiapan album slang pada 1996, Indra dan kedua kawannya yakni Pai dan Bongki harus dipecat dari band yang telah turut dibesarkannya itu. Penyebab dari pemecatan itu berasal dari pengaruh drugs yang berdampak pada kebersamaan mereka. Kini, setelah beberapa tahun hengkang dari slang, selain aktif dalam proyek album-album BIP, General Maya, Indra juga memberi terobosan musiknya kepada Indonesia melalui kemasan oksitron yang dipercaya memiliki kekuatan frekuensi positif untuk sarana terapi penyembuhan segala jenis penyakit. Orang yang punya fanatisme Indra Kadarsi bukanlah bersifat instan, melainkan melalui perjalanan panjang bermusiknya sejak di slang. Berdasarkan pengakuannya, suguhan musik oksitron merupakan sebuah ekspresi karya-karya Indra saat tergabung di slang. Indra sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai kibotis handal, tetapi semua tahu bahwa Indra adalah kibotis jenius yang handal. Demikian sekilas perjalanan karir bermusik Indra Kadarsi. Thank you udah klik video ini. Salam rock and roll. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.